Beginilah video amatir warga yang memperlihatkan galian tambang batu kapur di pegunungan Kendang Utara yang berada di desa wakil kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, mengalami longsor minggu siang. Galian tambang batu kapur yang dikelola Sevelestari mengalami gerakan dan longsor menimpa sebuah truk pengangkut. Satu orang di dalam truk tewas dan bodi depan mengalami ringsak. Satu orang tewas adalah Sugiyo, warga kecamatan Geyer, Kabupaten Grobokan. Sugiyo yang berada di dalam truk tidak bisa menyelamatkan diri ketika terjadi longsor. Peristiwa naas tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 11 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Sukolilo AKP sahran membenarkan peristiwa longsor tersebut. Pihaknya dibantu warga kemudian melakukan evakuasi korban. Perun kejadiannya di saat truk ingin mengambil batu kapur. Dalam perjalanan melintasi tebing terjadi pergerakan tanah sehingga mengalami longsor dan mengenai kepala truk dan korban terkena berbatuan sehingga menunjukkan dalam suku tetap. Polisi kemudian membawa korban longsor ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis dan autopsi. Peristiwa longsor di Kalian Tabang Batu Kapur di Kecamatan Sukolilo terjadi tidak hanya kali ini saja dan kerap menelan korban jiwa. Heri Purwaga, Cahaya TV